Jangan cepat-cepat antum kemudian memfonis orang lain Masya Allah suaminya solih istrinya berantakan Kita sering menyalahkan suaminya ketika solih ketika istrinya berantakan Hei antum gak ngerti ikhwan bisa jadi suaminya itu nangis-nangis di dalam sujud Minta sama Allah supaya istrinya itu benar Tapi apalah daya menghidayah miliknya Allah Kita sering menyalahkan oh anaknya ustad kok nakal Kan kita sering gitu Tanpa kita sadari kemudian kita komentar oh keluarganya ustad ini ustad besar ini Anaknya kayak gini Kita sering menyalahkan keluarganya ustad bahwasannya semua keluarganya ustad itu semuanya harus solih Ikhwan jangan menyalahkan ustadnya Mungkin ustadnya sudah mandi darah untuk meminta kepada Allah Supaya anaknya bender dan ngikutin jejak dia Tapi apalah daya Hati itu yang menguasai Allah bukan kita Hatinya antum aja yang menguasai siapa Allah ikhwan Kita aja gak mampu menguasai hati Antum apa menguasai hati Nggak ikhwan Antum gak menguasai hati Sampai antum ketawa dan nangis aja Antum gak pernah pengerti kok Kapan antum bisa ketawa dan nangis Saking kita antum gak menguasai hati Pernah gak ada yang ngomong insya Allah nanti jam 10 tepat saya akan nangis ustad Nggak ada Kita tiba-tiba nangis sendiri Nggak ada yang ngomong insya Allah nanti pada subuh saya akan tertawa Terbak-bak Kata siapa Kita habis subuh malah kita gak tertawa Nggak nangis Diam aja Karena kita gak menguasai hati kita Loh sampai hati antum aja gak menguasai Apalagi hati orang lain Makanya sampai Nabi berkata dalam salah satu doanya Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada diantara jari jemarinya Allah Allah yang memutar balikkan hati Bukan kita ikhwan Kalau kita berda'wah Kadang-kadang banyak yang ikut Alhamdulillah Tetapi Allah tidak kemudian menggandakan pahala antum hanya karena banyak yang ikut antum Tapi kadang-kadang ketika kita berda'wah hanya mendapatkan satu dan dua orang Nggak apa-apa itu gak akan mengurangi pahala kita Sudah berda'wah tinggal dua Yang satu ngantuk yang satu ke kamar mandi Nggak ada sisanya Nggak apa-apa ya kawan Emang antum kira bahwasannya seorang ustad yang nggak lari Satu ustad yang ada di TPA Ngajir anak TPA Kemudian dia menjadi lebih rendah pahalanya Masya Allah kata siapa Bisa jadi mereka nggak terkenal diantara kita Tetapi menjadi orang yang terkenal diantara penduduk langit Kenapa? Karena keikhlasan hati mereka itu mengetuk-ngetuk pintu langit yang diterima oleh para malaikat sebelum sampai kepada robnya Saya nggak pernah menganggap bahwasannya orang yang kemudian hari ini terkenal itu lebih baik daripada orang yang tidak terkenal Antum baca ikhwan Kalau di majalah Hidayatullah Saya itu sering kagum sama profil-profil da'i mereka Di pedalaman-pedalaman Yang mana kalau kemudian ketika harus ngajar Ngajarnya harus ke tempat yang jauh Jalan kaki Kadang-kadang yang diajari dua atau tiga orang Saya pernah ngobrol dengan salah satu da'i yang pernah ditaruh di mentawe Di mentawe itu ikhwan Sholat Jum'at itu membawa kopi Orangnya lagi khutbah semangat-semangat Yang dengerin sampai minum kopi Kalau kita Ngepul itu kepala Tapi Masya Allah Ya harus sabar Ustaz mau gimana Mau kita kemudian marah-marah mau itu daerah mereka Merempul kita marah-marah Sabar Jadi kalau kemudian lagi sholat kadang-kadang lagi ini Maunya nantilah Suat asarnya jam 4 Ya jam 4 Maunya nanti jam 5 Ya jam 5 Sesuai dengan kemampuan mereka Tapi Masya Allah Disitulah kita faham Allah tidak pernah nilai antum Berapa banyak orang yang antum telah kemudian berikan ilmu Tapi Allah menilai antum Antum sudah berikhtiar untuk menjadikan orang itu faham tentang Allah dan Rasulnya atau belum Supaya kita Jangan merasa Kalau jadi suami Merasa berhak untuk memiliki hati istri Tidak bisa Makanya kalau antum punya haja tentang istri antum Minta sama Allah Gantungkan harapan kita sama Allah Sama pula Kita punya permintaan tentang suami Gantungkan kepada Allah Karena yang memiliki hati suami dan hati istri kita itu Allah Bukan kita Ini kita faham kenapa Ketika antum mengatakan Berarti antum meyakini Allah yang punya hidayah Itu yang menjadikan antum meminta kepada Allah Supaya diberikan hidayah Ini Masya Allah Indahnya ketika kita faham bahwasannya hidayah itu miliknya Allah Tidak perlu bagi antum kemudian Mengkorek-korek kemudian antum kemudian meminta hidayah Supaya datang tepat waktunya Ya Allah Semoga dia diberikan hidayah sunnah Bulan ini ya Allah ya Jangan bulan depan Tidak bisa Allah yang nentukah Kalau Rasulullah dan Nabi Nuh saja tidak menjamin Mereka mampu untuk kemudian menembus hati orang yang paling beliau cintai Apalagi kita Mereka mampu untuk kemudian menembus hati orang yang paling beliau cintai Mereka mampu untuk kemudian menembus hati orang yang paling beliau cintai